Intro Ini sebenarnya saya eksekutif produser Jadi tentu saja bukan pemain yang banyak berperan dalam film Haya Ini kelanjutan dari film Haya 1 ini Haya 2 Saya di film Haya 2 ini sebenarnya udah beberapa film terakhir ini Kalau teman-teman perhatikan memang saya jadi perannya ya bercerama juga gitu Tetap di masjid kemudian dengan bercerama Begitu pula dalam film Haya tidak ada yang berbeda Saya tetap bercerama dalam film tersebut Tentu saja kalau dibilang kesulitan segala macam ya gak ada kesulitan apa-apa sebetulnya Dikarenakan hari-hari saya yang di hari-hari dan yang di film sama Hanya saja saya bahagia di sini dalam film Haya 2 ini Karena mungkin film beberapa Saya mengawali karir saya sebagai orang yang berada di depan layar Sebagai pemain film atau pemain sinetron Tentu saja beberapa tahun belakang ini ini Haya 2, Haya 1 juga begitu Mengguluti menjadi eksekutif produser dan ternyata itu menyenangkan juga Kita punya visi misi, kita punya ide yang kemudian bisa dikembangkan Bersama dengan tahun depan yang luar biasa sehingga bisa menghasilkan film ini Yang pastinya dalam setiap film itu pasti Baik produsernya, sukradaranya, penduduk saskahnya Punya visi misi yang sama Dalam film Haya ini visi misi kita adalah Diperkenalkan atau lebih Membuat orang-orang semakin Mencintai Palestina Tapi itu tidak bisa katakan Kalau kita bikin film Palestina Tentunya tidak bisa full ya Full Palestina semua Sehingga tentang Palestina ini Akhirnya harus di-relate Di hubungkan dengan Apa yang terjadi di Indonesia Jadi kita hubungkan dengan cerita-cerita Yang pingsan terlihat dengan banyak orang Ada yang kesulitan ini Sebenarnya Menjadi pemain ini sekaligus menjadi stilip produs Dan ini harus menjadi dua kepala Sebenarnya kalau untuk pemain Karena saya juga shootingnya Shootingnya sebenarnya hanya satu hari gitu ya Dan tidak ada kesulitan apa-apa Karena semua pemain di film Haya ini adalah teman-teman saya Dan kita sudah beberapa pemain ya Seperti Amna Pemeran utamanya sudah ada di film Haya 1 Karena ini kan sekuel Jadi bukan orang-orang baru Orang-orang lama semua Kemudian pemeran utama Kak Dini Aminati Kemudian Kak Dimas Itu juga teman saya Dalam sehari-hari Jadi secara teamwork Tidak ada masalah apapun Karena kami sudah dekat dalam film sehari-hari Kemudian kalau untuk masalah acting sendiri juga Tidak ada masalah apapun Karena saya memerankan diri saya sendiri Sebetulnya Dan bercerama seperti biasa Jadi Alhamdulillah Perjalan dengan baik ya Saya pikir banyak tantangannya di Para pemain-pemain ketama ya Karena memang berat ya Mereka memainkan karakter-karakter yang banyak penang Banyak penang Terus banyak persegi Mungkin awalnya mengunduskan menjadi eksekutif produser Itu sejak kapan sih? Pusat jawabnya? Eksekutif produser itu kan mulai diawali Sebenarnya dari film sekuel Haya Yang pertama dari film Haya Yang pertama ini sekuel Haya kedua Dan Alhamdulillah Ketika teman-teman banyak penonton Kita bisa bikin produksi film-film berikutnya Itu sebabnya kenapa ada sekuelnya? Karena film yang pertama Kita bisa bilang sukses lah Alhamdulillah Sehingga kita bisa menyumbangkan Dua miliar lebih ya Untuk teman-teman kita yang ada di Palestina Sehingga kita bisa produksi film ini ya Kalau film ini sukses insya Allah Mudah-mudahan bisa produksi film-film berikutnya Yang paling penting adalah Enaknya jadi eksekutif produser Kan kita bisa Bersama dengan Karena eksekutif produser gak sendiri ya Ada beberapa teman lainnya Kita menentukan Kira-kira kita mau film ini Kita mau apa Bersama dengan penulis Kanero juga Bersama dengan sutradara Kita punya satu visi-misi yang sama Untuk menghasilkan sebuah film Film yang kali ini berkorelasi Dengan kami sendiri Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grill